yang kita harap mungkin, tapi jelas apa yang kita perlukan siapa yang perlu air? hajar atau ismail? ismail kemudian airnya yang diluarkan di kaki ismail walaupun bunda hajar berlari antara sopadan, marwakanan yang dilihat apa? fatamorgana di gurun sana tentu dengan panas seperti itu dilihat adalah fatamorgana, lari lagi oh di sebelah sana airnya lari lagi, oh di sebelah sana lari lagi tapi kesungguhan untuk bulat balik bulat balik itulah melambangkan kesungguhan seorang tua, seorang ibu terutama ketika harus menghadapi anaknya yang sedang kelaparan maka kemudian keluarlah rezekinya jadi kita jangan pernah takut kekurangan rezeki takutlah kita tidak bisa berbagi rezeki dengan orang lain, jangan takut gak bisa makan takutlah kita tidak bisa berbagi makanan dengan orang lain, karena rezeki makan kita itu sudah pasti cukup atau lebih kalaupun berat, itu cuma cobaan sementara, dan solusinya adalah sabar ada berita gembira untuk orang-orang yang sabar orang yang terus-menerus berusaha akan datang rezeki dari arah yang tidak diduga-duga sekarang kita lanjut ke ayat yang berikutnya kunci kesejahteraan di ayat 55 berkata Yusuf kepada Raja waktu itu Yusuf kemudian ditawari aku jadikan engkau seorang pemimpin di negeri ini tapi jabatannya belum diketahui kemudian Yusuf bilang jadi kan aku berdarawan negara Mesir itu seungguhnya adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan hafizun alim dalam Al-Quran disebutkan kalau orang-orang berdua seorang yang hafizun alim hafiz artinya menjaga alim artinya berpaktahuan kalau hafizun alim itu menjaga hafalan ya hafiz disini artinya adalah dia menjaga amanah ada tiga kunci kesejahteraan bagi sebuah negeri ketika negara Mesir pada sektor kemudian sejahtera walaupun terjadi pacatlik sampai-sampai saudara-saudara Yusuf yang tinggal di Palestine sekarang kemudian datang ke Mesir untuk meminta bantuan mereka kelaparan artinya begini kalau saja Yusuf cuma menakwilkan mimpi tapi tidak kemudian take action tentu tidak akan kemudian konspirasinya terbongkar konspirasi pertama terbongkar ketika Yusuf keluar dari penjara ditanya sama raja kamu kenapa di penjara kemudian diceritakan apa yang terjadi oh ternyata konspirasi pertama terbongkar konspirasi kedua terbongkar ketika kemudian Nabi Yusuf dia akan menjadi bendah rawa negara Mesir dilakukanlah strategi lumbung tadi kemudian negara Mesir tetap kesejahtera walaupun negara-negara sekitarnya sedang kekeringan dan pacatlik kemudian datanglah saudara-saudara Yusuf ke Mesir meminta bantuan makanan Yusuf melihat ini kan saudara-saudara yang belum membuang saya mana bapaknya bawa ke sini bapaknya baru kemudian ayahnya melihat konspirasi kedua terbongkar ternyata Yusuf masih hidup dan dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri jadi itu seperti insandrama gitu ya nah kita kembali ke sini ada tiga kunci untuk mencapai kesejahteraan dalam sebuah kelompok dalam sebuah negara dalam sebuah keluarga satu leadership dimana kita harusnya take control ketika Nabi Yusuf ditawari sebuah jabatannya langsung meminta jabatan jadikan aku sebagai pendah rawa negara mengambil inisiatif secara proaktif untuk sebagai leader saya take control atas nasib saya dan bangsa saya bapak ibu semua pernah melihat kecelakaan kecelakaan lalu lintas mendengar melihat mengalami mungkin atau setidaknya kita membaca kalau kita lihat kecelakaan lalu lintas rata-rata siapa yang lebih parah pengemudi atau penumpang penumpang kecelakaan sepeda motor kecelakaan mobil kadang-kadang si pengemudi luka-luka sedikit penumpangnya sampai sampai meninggal dunia kenapa bisa penumpang lebih parah dibandingkan dengan pengemudi karena pengemudi dengan posisi siaga dia sedang pengemudi sesaat sebelum kejadian dia tahu apa yang akan terjadi walaupun tidak sempat menghindar misalnya tapi dia sudah tahu maka kemudian keluar refleks melindungi kepalanya mungkin pegangan dengan erat atau naik motor kadang-kadang loncat supirnya loncat dan di belakang bila ada apa ini kenapa supirnya loncat dan itu yang banyak kejadian disinilah bahwa orang yang mengambil kontrol atas kehidupannya dia kalaupun terjadi bencana akan punya dampak yang lebih kecil dibandingkan orang yang tidak punya kontrol sama sekali duduk di belakang penumpang dalam kendaraan posisinya tidur mungkin ngobrol BBM-an baca koran baca buku melihat kemandangan tahu-tahu sudah menjadi karena dia tidak tahu dia tidak melihat dia di dalam posisi mengambil kontrol maka kemudian lebih parah nah disinilah Nabi Yusuf kemudian mengambil alih pimpinan jadikan aku sebagai bendahrawan sesungguhnya kau akan mendapatiku sebagai orang yang Hafizun Nabi Imun tapi leadership yang leader yang seperti apa diharapkan untuk mencapai keluarga yang sejahtera pertama Anda semua sebagai pimpinan dalam keluarga harus mengambil leadership harus mengambil posisi take control mengambil kontrol harus kondisi keuangan bukan dikontrol oleh uang kalau kita mengontrol uang ya kita punya uang kita atur sering banyak orang tanya Pak gimana caranya mengatur uang uang gak usah bingung bingung mengatur uang uang itu nurut apa kata kita ya gak yang perlu kita boleh adalah mengatur diri kita sendiri ya iya dong uang sih nurut apa kata kita uang punya tidak banyak hendak jadi bukan bagaimana cara kita mengatur uang tapi bagaimana cara kita mengatur diri kita sendiri nah kita mengambil kontrol bukan dikontrol oleh uang mengambil kontrol oleh uang artinya kita putuskan Kita mau ngapain, uang mau diapain Kalau kita dikontrol oleh uang Itu semacam kita punya keinginan Tapi terbelegu oleh Keadaan yang ada Saya penuhnya sih bantu Tapi ya duitnya cuma segini, gak jadi deh Saya sih Mau gak mau sih, tapi ya duitnya begini Ya begitu deh Itu dikontrol oleh uang Tapi kalau kita mengontrol uang Kita yang punya kontrol Kesini, 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 kesini Kita yang punya kontrol Aduh, duitnya udah keburu Buat bayar ini, bayar ini, bayar ini Kita dikontrol oleh uang Yang kedua, kita harus meneladani Sifat hafiz Atau menjaga amanah Kita take control Tapi juga secara amanah Jangan sembunyi-sembunyi Ada uang laki-laki katanya Wah, ini yang repot nih Ada uang laki-laki yang istri gak tahu Atau ibu-ibu kadang-kadang Pinjem duit sama tetangga Dengan satu pesan Tolong jangan kasih tahu suami saya Bapak-bapak Bikin rekening Istrinya gak tahu Akhirnya apa yang kemudian terjadi Ketika meninggal dunia Warisannya Tidak bisa dibagi Gak ketahuan ada di mana Ya, sayang sekali Jadi yang kedua Kita mengambil amanah Menjadi orang yang hafiz Yang ketiga adalah Alim atau berpengetahuan Dalam hal ini adalah orang yang Profesional Kenapa Hafiz dulu baru amanah Eh, Hafiz dulu baru profesional Orang yang amanah dulu baru profesional Kriterianya Karena ternyata Profesional itu bisa dilatih Kita gak ngerti Gak paham sesuatu Masuk perusahaan Tiga bulan 6 bulan diklat jadi Tapi Membangun karakter yang amanah itu perlu Lifetime dedication Membangun karakter yang amanah itu perlu Lama sejak kecil Bukan berarti sekarang udah terlambat Tapi itu perlu proses yang cukup lama Dibandingkan dengan profesional yang bisa diajarkan dari Dari pengetahuan atau dari pelatihan-pelatihan Jadi tiga kunci untuk mencapai keluarga sejahtera Nomor satu adalah Take control Tentang diri kita dan keluarga kita Yang kedua adalah Menjadi orang yang amanah Jangan dikhianat Yang ketiga adalah Profesional dalam mengatur Keuangan kita sendiri Dalam mengatur keluarga kita sendiri Nah ini bagaimana kita mengatur gaji Tadi sudah disampaikan kuncinya dua Satu Pay your debt first Yang kedua Saving dulu baru Utang bagaimana? Bukan dipikirin pas ditagi Autodebit Jadi begitu kita mau mengatur uang Nomor satu Untuk pay your debt first Dua setengah persen sampai sepuluh persen Yang kedua apa tadi? Utang Kalau gak mau ditagi Maksimal 35 persen Kemudian Saving dulu baru Shopping Nah berarti shopping adalah Sisanya Tiga itu tinggal hitung aja Saving Kalau sosialnya dua setengah sampai sepuluh persen Paling bagus sosial itu 30 persen Nanti saya ceritakan tentang sosial 30 persen Saving minimal 10 persen Minimal 10 persen Kalau di surat Yusuf tadi Mayoritas saving ya gak? Kecuali sebagian kecil Kamu makan Artinya lebih banyak untuk saving Cicilan hutang maksimal 35 persen Sebetulnya cililan hutang kan bagian dari biaya hidup ya gak? Baru sisanya untuk biaya hidup sekarang Yaitu sekitar 40 sampai dengan 60 persen Ini cara kita mengatur gaji setiap bulan Alhamdulillah bulan ini adalah bulan berkah katanya Romadun adalah bulan berkah Semua yang punya status karyawan dapat berkah berupa PHI Tunjangan hari raya atau tunjangan hari romadun? Kalau tunjangan hari romadun berarti belum sampai hari raya udah habis Kalau tunjangan hari raya berarti tunjangan sampai dengan hari raya Setelah itu gak tahu juga pengen terjadi Kita lebaran tanggal berapa? Tanggal 8 Sekitar tanggal Satu syawal yang gelas ya Sekitar tanggal 8 Gajian lagi tanggal 25 Lumayan Masa survivalnya itu ya Ini cara kita ngatur gaji setiap bulan Alhamdulillah kita ada berkah bulan ini dengan adanya THR Bagaimana cara kita ngatur THR? Samakan dengan cara ngatur gaji Beli itu terima THR 2,5% minimal untuk bayar zakatnya Toh itu juga penghasilan yang kita wajib keluarkan zakat Saving Tetap saving minimal 10% Bayar hutang Eh tunggu sebentar Tagihan hutang di jadukur gak? Tagihan cicilan mobil, cicilan motor, cicilan rumah, dukur gak? Enggak cuma sekali yaudah Berarti ini bebas nih Ini konsumsi Nah yang bebas kira-kira enaknya buat apa nih? Buat BNU lagi? Nah kalau saya sih musul begini deh Jakat terus setengah persen Saving 10% Nah yang 30% jadi sedekah deh Supaya konsumsi tetap 40 sampai dengan 60% Atau yaudah deh Karena disini udah saving Jakat sedekah Yaudah sedekahnya 35 Yang ini diambil deh Jadi 42 setengah persen Ya beda-beda tipis lumayan Ya gak? Kita bisa katanya udah masuk juga disini Lentang disedekah Kenapa sedekahnya sampai 35%? Atau jangan 35% ya? 33,3% aja Di 1,5% lagi lumayan Pada suatu ketika ada seorang lelaki Ini diceritakan dalam sebuah diskusi Ada seorang lelaki Yang mendengar suara di atas langit Suara tersebut memerintahkan awan Hai awan Turunkanlah hujan Di atas kebunnya Fulan Bin Fulan Lelaki ini kaget bukan main Ada perintah Di langit Yang memerintahkan khusus awan Untuk turunkan hujan Di sebuah lokasi yang sangat spesifik Diikutilah gerakan awan tersebut Si lelaki tadi yang mengikuti gerakan awan Tiba-tiba di sebuah tempat Awan tersebut berhenti Lalu kemudian mengeluarkan Menurungan hujan disitu Si lelaki-lelaki tadi Kemudian memanggil Ada seorang lelaki-lelaki Di kebun gitu Hei Apakah engkau Fulan Bin Fulan? Ya betul Itu aku Kenapa? Kamu bertanya Sesungguhnya aku mendengar Ada suara di langit Yang memerintahkan hujan Memerintahkan awan Untuk bergerak di atas kebunmu Dan menegang hujan di atas kebunmu Kiranya apa yang kau perbuat Sehingga sampai langit pun Menyuruh awan untuk hujan di atas kebunmu Lalu si lelaki tadi bilang Mungkin ini karena Setiap kali aku panen Aku gunakan sepertiganya Untuk aku makan Sepertiga aku kembalikan lagi ke kebun ini Dan sepertiga lagi Aku sedekahkan Ini haris kutsi Ini haris kutsi Ternyata Supaya kawan Khusus turun Cuma di atas kebun kita Rahasianya adalah Dari setiap yang kita panen Sepertiga dikonsumsi Sepertiga Diputar lagi Aku kembalikan ke kebun ini Buat bibi yang pupuk segala macem Sepertiga lagi Disedekahkan Tantangan bagi kita Maukah kita Ada jalan rezeki Yang Allah perintahkan khusus Datang ke rumah si pulan Kalau datang ke rumah pulan Turun hujan Jangan hujan Datang ke rekening Si pulan Kredit rekeningnya Setiap puluh juta Kira-kira Tantangnya seperti itu Caranya gampang Dan setiap panen yang kita terima Sepertiga Dimakan Sepertiga Diputar Ya Sepertiga lagi Disedekahkan Artinya Kalau teman-teman berani Kalau berani aja Yang berani aja Yang berani gak usah Gak apa-apa Kalau teman-teman berani Dan bilang ada hujan khusus Turun Bagi kita Dari setiap gaji Yang kita terima Sepertiga Dipakai Sepertiga Dipakai untuk keluarga Untuk konsumsi Sepertiga Untuk produktif Ya Ongkos ke kantor Ya kan Modal kerja kan Ongkos ke kantor Pakaian kerja Makan selama kerja Pulsa Pulsa gratis ya Ini mah ya Pulsa dapet jatah Gak usah dipikirin Nah Sepertiga Untuk itu Untuk cicilan mobil Mobil dipakai untuk ke kantor Berarti boleh juga Mambil dari situ Nah Sepertiga lagi Sedekahkan Kita tunggu Hujan Di atas kita Ini Bukan janji saya Hadis Kutsi yang bilang Seperti ini Saya rasa Itu yang saya sampaikan Bapak ibu semua Masih ada waktu Sekitar 5-10 menit Untuk tanya jawab Saya ingin Terakhir Saya ingin sampaikan sedikit Mengenai biaya haji Saya Tentang emas Tentang emas Kalau kita Nyiapkan Biaya haji Dalam bentuk rupiah Ini yang terjadi Kemarin 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 Ke hari Dua hari yang lalu Saya baru pulang Mengeluh Dan kondisi demokah Luar biasa Mesin demokah Setengahnya Dirobohkan Itulah kenapa Kemudian Jam haji kita Dipotong 20% Seluruh dunia Dipotong 20% Artinya Kalau sekarang Antrian normal 10 tahun Setelah ada Pemotong 20% Jadi Entah berapa tahun lagi Jadi kalau mau cepat-cepat Ya pakai Haji plus Ini haji Haji regular aja Kalau di simpan Bentuk rupiah Ini yang terjadi Naiknya 5-5 Dalam waktu Dari 2007 ke 2010 Dari 2010 ke 2013 Itu flat 3-4 3-5 3-6 Gak beda jauh Ada yang kemudian bilang Kita simpan dalam bentuk dollar saja Karena Biaya terbesar Untuk komponen Haji dan umroh Adalah Pesawat Yang dihitung dengan US dollar Kemudian Yang di simpan dalam dolar Ternyata Biaya haji dalam dolar Adalah 2.500 Tahun 1997 Dari 3.500 Tahun 2010 Sampai sekarang Tunggu sekitar 3.500 3.600 3.400 Bergerak di angka Kisaran situ Artinya Naiknya sekitar 30% saja Yang dalam rupiah 500% naiknya Dalam dolar 30% Kita lihat Biaya haji dalam Gram emas Ini yang terjadi 310 280 280 280 145 95 Ini daun 2010 2011 Menjadi 85 2011 Menjadi 75 2012 Naik lagi Jadi 85 2013 Sekarang Sekitar 85 gram Emas Jadi Sudah gak zaman Kita sebut ONH Ongkos Naik Haji Anggota Dewan Dan Pemerintah Akhirnya Masyarakat Tadi Asal sebut OnHkos Naik haji Ya naikin aja terus Mulai sekarang Nggak sebut OnHkos Turun Haji Karena biayanya Turun Kalau pakai Emas Harga emas Lagi turun Lagi turun pun tetap Masih di bawah 100 gram Biaya untuk naik haji Ini reguler Kalau mau yang plus Tinggal dikali dua Kalau mau umroh Setakannya Biar kita merasakan Seperti apa sih Sofa dan marwah Seperti apa sih Perjuangan Hajar ketika itu Sofa Marwah Sofa Marwah Saya rasa itu aja Teman-teman semua Kalau mau kontaknya Bisa hubungi via email Gozali Atahmadgozali.com Atau Lihat di www.ahmadgozali.com Yang punya facebook Boleh add facebook saya Ahmad Gozali Di facebook Ada banyak nama Ahmad Gozali Cari yang fotonya mirip saya Silahkan polo twitter Atahmadgozali juga Polos Ahmad Gozalinya Saya rasa itu aja Kalau mau saya lampir Kita bisa mengatakan jawab Kalau tidak Kita akhirnya sampai disini Warahmatullahi sekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Pada jamah Yang mau bertanya silahkan Tiga orang pernah Bapak-bapak Yang mau bertanya silahkan Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ahmad Gozali Dengan Dimana Seperti itu Hujan Di rumah Di rumah kita Itu ya Kan tadi kan ada Saya lihat Cash flow nya itu ada Sepertiga sedekah Sepertiga Biaya hidup Sepertiga Produktif Nah ini yang saya Maksudkan Kalau di pekerja itu Biasanya kan Ada ciciran Ada ciciran itu Bisa memakan Cukup besar Bagaimana Menghitung Sepertiga Sepertiga Sedekahnya itu Sedangkan Kalau dihitung Dari itu Misalnya Ciciran aja Sudah besar Ini sedekah Sepertiga Dari mana Oke Pernanyaan terakhir Silahkan Ibu-ibu mungkin Ada yang mau bertanya Kalau gak ada Kita silahkan Menjawab Pertanyaan Tadi Agak berat Saya menjawab Pertanyaan Apa itu Sabar Karena Mungkin juga Saya bukan Termasuk Orang yang sabar Saya gak sabar Menanya Jadi Kalau di selat itu Disebutkan Orang yang bersabar Adalah orang Yang mengatakan Artinya Orang yang bersabar Adalah orang Yang ketika Ditimpa musibah Dia langsung Ingat Tuhannya Dan langsung Punya prinsip Bahwa Apapun yang terjadi Pada saya Adalah Karena Kehendak Allah Sejahtera Karena tidak mungkin Sesuatu terjadi Jika Allah tidak Mengizinkan Itu terjadi Itu yang pertama Yang bersabar Dibilang Sabar adalah Pada pukulan yang pertama Artinya Ketika ditimpa musibah Kita langsung Inalilahi Bukan Bukan sedih dulu Bukan stress dulu Bukan kaget dulu Tapi Innalilahi Wa innalilahi Roji'un Tapi sabar Bukan berarti Orang yang diam saja Sabar Bukan berarti Kemudian dia bilang Ya sudah Karena saya sabar Saya tunggu aja Supaya Turun dari langit Ini Hujannya Atau datang Air Untuk Kasih minum Bismillahir Tapi yang dilakukan adalah Tetap berlari Nah itulah juga Bagian dari sebuah Kesabaran Konsisten Dengan apa yang kita lakukan Itu juga bagian dari kesabaran Karena itu ayatnya Mesti sambungnya Dalam satu Satu Asbogun Dalam satu Riwayat Turunnya Artinya bahwa Apa yang dilakukan oleh Bunda Hajar pada saat itu Berlari antara Sofa dan Marwah Itu adalah juga bagian Dari sebuah kesabaran Mungkin kita Flashback sedikit Datang perintah Kepada Nabi Ibrahim Untuk pergi ke sebuah tempat Yang tempat itu Kering kerontan Sebuah lembah Ini oleh gunung Yang sangat keras Kalau kita bayangkan Mekah Bayangkan Timur Tanah Mungkin yang kebanyakan adalah Pasir Ternyata Kalau kita kesana Lebih banyak batu Dibandingkan dengan pasir Jadi itu gunung batu Bukan gurun pasir Di lembah itu Kemudian datang lagi Perintah Ibrahim Untuk meninggalkan istrinya Enggak tega Nabi Ibrahim Pergi Kemudian Memalingkan muka Dan berjalan Dipanggil oleh Hajar Kenapa kamu pergi Kenapa kamu pergi Kenapa kamu pergi Tidak menjawab Ibrahim Karena tidak tega Sampai kemudian Hajar berkata Apakah Allah yang Menyuruhmu untuk pergi Baru kemudian Ibrahim Berbalik Mengatakan Ya ini adalah perintah Baru kemudian Hajar berkata Kalau memang orang yang Perintahkan Pergilah Bukan main Itu Istri yang sabar Itu istri yang sabar Ada tugas tambahan Dari bos Ini kan hari minggu Kalau memang bos yang baru Pergilah Itu istri yang Asal beneran Perginya ke kantor Sabar Tapi boleh diawasi Artinya sabar sendiri Bukan diam Sabarlah sikap proaktif Proaktif langsung Menyambungkan dirinya Dengan Dengan pemberi Dengan penguasa takdir Langsung mengkonek dirinya Dengan penguasa takdir Yang kedua Sabaran adalah Aktif mencari solusi Sofa Marwah Sofa Marwah Aktif mencari solusi Jadi sabar Bukan kemudian Ya sudah lah Kita duduk aja disini Nunggu rejiknya turun Ternyata Bukan seperti itu Sabar yang diajarkan Tapi kita aktif mencari Solusi Kira-kira itu yang saya pahami Dari rangkaian antarita Olah Olah Nah Bagaimana mempraktekan Sepertiga 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 Sedangkan Yang biasanya terjadi adalah Sepertiga sudah bayar Cicilan KPR Atau cicilan mobil Atau KPR plus mobil Biasanya lebih dari Sepertiga Terus terang Saya juga belum bisa Mempraktekan Sepertiga sedekah Sepertiga Biaya hidup Sepertiga lagi Modal kerja Tapi mungkin Begini yang bisa kita pahami Kalau cicilannya Berupa cicilan mobil Yang mobil itu Menunca kegiatan kita Dalam bekerja Boleh gak kita masukkan Cicilan mobil Untuk sepertiga Modal kerja Konsumsi Sepertiga Konsumsi lagi Sepertiga Tapi kalaupun Kita belum bisa Seperti itu Mendekatinya lah Supaya kita bisa Lebih cepat Untuk mendapatkan Sepertiga Jadi nomor satu Kita bisa pahami Si cicilan mobil Boleh masukkan Sepertinya Kemudian Ada lagi Yang menyatakan Ada Beberapa Beberapa hari Menyatakan bahwa Orang tua Yang memberikan Nafah kepada anaknya Itu untung sedekah Ibu Istri Yang memberikan Gajinya kepada suami Itu sedekah yang paling utama Tapi suami gak boleh minta ya Rumusnya selalu sama Kalau ibu gajian Dan ngasih ke suami Suami Jangan Jangan Pernah Melang Tapi gak boleh minta Ini bapak gak boleh minta Gaji ibu Tapi kalau ibu ngasih Jangan pernah ditolak Ya iyalah Masa ditolak Rezeki Masa kesedekan yang pertama Tapi kalau Nadi kasih Ya gak boleh minta Pak Gak boleh minta Kita juga bisa Memangin begitu Tapi kalaupun Memang tidak bisa Ya sudah Yang mendekatinya Saja deh Misalnya Biaya hidup Sekarang 40% Ya kita kurangi 30% Sedekah sekarang Masih 10% Tambah sedikit di klien Supaya dapat 30% Buat kerja Modal kerja Mungkin Gak nyampe 30% Artinya Kita masih agak pelit Dengan pengembangan diri Kalau buat modal kerja Mungkin kita masih terlalu pelit Untuk diri kita sendiri Untuk pengembangan diri Apa sih pengembangan diri Berhubungan dengan modal kerja Misalnya Memperkaya pengetahuan diri kita sendiri Tidak harus memperkaitan Dengan pekerjaan Tapi Pengembangan diri Berkaitan juga dengan Mungkin kita Diput kursus Yang Mungkin tidak Udah bukan sama pekerjaan Tapi menambah Keterampilan diri kita sendiri Karena Kita tidak Tidak mungkin Selakanya juga Dibukar jadi satu tempat Nanti kita membuka Kesempatan itu Kalaupun itu juga Masih belum bisa Setidaknya yang ketiga Yaudah lah Kalau gaji memang Gak bisa Mulai dari THR dulu Dan THR dan bonus Toh kalau gaji Alokasinya Buat kredit Yang paling berat Ya gak Karena kredit sudah mencapai 30% Ya sudah lah Kalau begitu kita mulai dari Bonus Mulai dari THR Karena dalam THR ini juga kan Kita apakah diminta Bayar kredit global Kira-kira begitu Pantangannya Mulai dari THR Mulai dari THR Sekarang bagi Sepertiga-sepertiga-sepertiga Tidak lihat Lebaran hujan apa-apa Bisa ditutup dengan doa Baik Bapak Ibu semua Mari kita akhiri Pertumun kita kali ini Dengan Doa Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik perjalanan Sekalian Demikin kajian jurnal hari ini Sampai ketemu di kajian jurnal Berikutnya di kajian sendiri Terima kasih.